Hai nah di depan ini juga dicor lagi temen-temen dulu terus ini masih halus sekarang udah jeglong-jeglong iya temen-temen hancur ini bro kalau yang ini mulus temen-temen nah kalau udah cari yang ini mulus hobo kayak desa penari aduh pagi hari ini dulu lumayan loh temen-temen sekarang tambah parah ini ini sudah cer tapi apa cornya enggak rata temen-temen enggak halus oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke temen-temen hari ini saya berada di ngantang sesuai dengan judul jadi saya mau update jalur ngantang atau Malang ke Blitar via Selorjo temen-temen kalau kesana ini arah Kasembon sama kandangan tapi saya kebablasan ya tadi jadi saya balik lagi temen-temen Oke Bismillah nah jadi kalau kita lurus kesana itu kemana Kasembon temen-temen ini saya pakai map biar enggak lupa karena saya setahun yang lalu kalau gak salah lewat sini nah ini ada petunjuk arahnya Kasembon tarik Kediri lurus bendungan Selorjo atau pelingi belok ke kiri temen-temen nah nanti kita tembusnya itu ke pelingi temen-temen kalau ke Blitarnya dari pelingi kita ambil arah kanan Oke kita ambil ke arah pelingi jalur dari Malang jalur alternatif ke Blitar dari Malang lewat nyantang temen-temen Sekarang jam 10-an temen-temen masih redup ini suasananya dan ini saya pure pakai map karena takut nanti salah jalur lagi temen-temen karena kalau di sini nah ini tuh ada jalur ke kiri itu bisa tembus ke arah pelingi atau arah pelingi lah intinya kalau ke mana lurus itu Selorjo temen-temen untuk kali ini saya enggak ke Selorjo ya jadi saya mau update jalur saja dari ngantang menuju ke Blitar suasananya mendung di depan itu dan kalau enggak salah disana itu Gunung Kelut atau Gunung Wilis ya eh Gunung Kawi Hai jadi jalur ini temen-temen ya jalur alternatif ini itu nanti melewati antara Gunung Kawi dengan Gunung Kelut jadi kita di tengah-tengahnya sini temen-temen cuman ya untuk jarak gunungnya antar gunungnya ya jauh masih 10 kilo lebih mungkin bisa temen-temen lihat di peta Hai uh mantep pol jalur eh sampai sini masih lebar temen-temen jalurnya tapi nanti kalau udah nyampe bendungan Selorjo ke kiri itu sudah lumayan kecil jalurnya udah menyempit nanti nanti saya potong-potong atau enggak yang jelas saya rekam full nanti videonya jarak tempuh dari ngantang menuju ke mana Pelingi ya Pelingi atau Blitar ini kurang lebih nanti 40-40 menit sampai satu jam kalau tahun kemarin itu saya juga lewat sini temen-temen sudah pernah jadi bisa temen-temen lihat di video saya yang sebelumnya hai 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 nanti ada pertigaan kita belok ke kiri temen-temen nah ini kalau lurus ini kewisata Selorjo kita ambil ke Pelingi teman-teman nah ini jalurnya mulai menyempit temen-temen mulai kecil Hai semoga nanti yang dulu sup apa masih rusak itu sudah diperbaiki ya Hai jadi dulu itu pernah lewat sini ternyata jalurnya itu dicor temen-temen jadi dicor sebelah ini asfaltnya mulai geronjol-geronjol nanti enggak tahu nyampe dimana di daerah semen iya ada temen-temen ya daerah semen itu semen atau apa itu lupa aku namanya itu udah mulai bagus jalurnya Hai tapi enggak tahu yang sekarang ya karena ini saya berada di sini pertanggal 30 Desember ini temen-temen 30 Desember 2023 jadi saya mau ke batu terus kok inget jalur sini jadi ini saya dadakan temen-temen mau ke kemana batu terus inget jalur sini akhirnya saya bikinkan video di jalur alternatif ini temen-temen ternyata jalur yopo doai karo tahun wiki tahun kemarin kalau enggak salah ini masih diperbaiki nah daerah sini sama tikungan sana kalau nggak salah itu diperbaiki jalurnya tapi sekarang udah enak nih udah di beton tapi betonnya enggak rata ini geronjol-geronjol tadi enggak halus Wih Bapak panen kol berapa ya kalau satu sak satu gelangsing itu ini beneran core gak enak banget temen-temen harusnya ya harusnya itu kan halus kelihatannya halus tapi enggak rata kalau yang ini rata nah ini temen-temen yang tahun kemarin itu hancur jadi sistemnya disini tuh dulu buka tutup masih diperbaiki sebelah kanan atau kiri tapi baru sebagian ternyata yang diperbaiki nih Oke tidak apa-apa kita lanjut saja ternyata jalannya masih ada yang hancur temen-temen nah ini bisa temen-temen lihat tak kira udah selesai semua temen-temen ya pas diperbaiki dulu itu tahun kemarin itu ternyata kayaknya ini makin parah ya ini kayaknya nanti bisa temen-temen bandingkan sendirilah dengan video saya yang sebelumnya di tahun 2022 kalau nggak salah sampai sini kayak mah apa ya bau belerang mabu belerang nah di depan ini juga dicor lagi temen-temen dulu terus ini masih halus sekarang udah jegelong-jegelong berasa wisata jegelongan saya wuih baiknya superek nyampe mulingi amet tak sopir tak salib iya temen-temen hancur ini pushet dulu kayaknya udah dirabat yang ini pas tikungan ini atau yang di depan itu ya desa apa tuh lupa aku oh ini lho dusun gombong nah dulu itu pernah di stop disini saya nah iya ini temen-temen ini cor yang baru tapi kok udah kelihatan apa nah ini ini cor yang baru temen-temen udah kelihatan kerikilnya oh kalau yang ini mulus temen-temen nah kalau cor yang ini mulus kalau yang tadi itu nggak tahu ya pengerjaannya pakai apa atau masih manual aku kurang tahu ya kalau yang ini dulu itu di rediming kalau nggak salah oh nggak Pak silakan duluan nah ini lumayan panjang tapi udah keputus lagi disini wih sepedet mana ini wih apa ini desa penari KKN habis ngomong desa penari sekarang ada Tugu KKN ini ini teman-teman untuk petanya bisa teman-teman lihat tadi lupa nggak saya rekam ya untuk jalurnya wujud wujud hancur bro macet jadi ini jalannya memang rusak parah teman-teman oke tak salib kosong ternyata jalurnya makin parah teman-teman ya namanya juga jalur alternatif wuh beneran teman-teman jadi tahun ini kayak lebih parah daripada yang kemarin ini lebih hancur ya semoga di tahun ini atau di tahun depan 2024 itu sudah selesai diperbaiki ini entah ditambal atau dicor ya ya semoga saja segera diperbaiki teman-teman wuh peki geronjalan sewu atau jeglongan sewu SDN 2 pagersari ini hancur pol waduh pagersari ini dulu lumayan loh teman-teman sekarang tambah parah ini dulu lumayan enak tapi sekarang tambah parah jalur alternatif ke blitar dari nganteng ujad busadah bensinku masih full baru berkurang 2 strip tadi saya isi di mana ya di ngimbang 50 sama di di w atau melimping tadi 20 eh 30 wah di depan sudah mulai cer lagi teman-teman ya cuma berapa kilo ini tadi ya kurang lebih 1 kilo mulai dari gombong gombong atau gembong tadi dusun pagersari ini udah luas banget yang ini kemungkinan rencana ya ini mungkin akan ada jalur seperti ini sampai nganteng teman-teman ini nganteng maksud saya sampai pertigaan nganteng di awal video tadi ini sudah cor tapi apa cornya nggak rata teman-teman nggak halus ini dulu juga hancur ini jadi kalau cornya kayak gini ya mending langsung di aspal teman-teman menurut saya sih nah ini bener-bener nggak rata kelihatannya itu rata teman-teman tapi nggak halus jadi kalau dinaik di kecepatan 40 km per jam ini udah apa ya padahal ini juga dari Molon itu ya truk Molon ya truk cor itu ini gelodak gelodak tenan motorku belak ini ya sama genok bokong ya tapi nggak apa-apa lah nyampe jalan aspal kalau yang ini masih ada halus halus cor cor lagi cor mulai nggak rata lagi teman-teman jadi nyampe SDN2 mana tadi ya SDN2 pagersari itu rusak terus dicor lagi sampai sini teman-teman karena saya juga kurang hafal ya daerah sini ini dulu sempit banget jalannya ini nah segini dulunya teman-teman sekarang udah diperlebar segitu kalau yang ini halus aspal meskipun agak bergelombang ya saya menang ini banyak prank petung ini turunan teman-teman wuih lalir kebablasan aja kono ini so kor ini wuih ada gunung tumpeng kelihatan dari sini jadi kayak pinjuk tumpeng teman-teman itu di depan itu nah disana itulah ini turun terus jalurnya di sebelah kiri ini rumah warga di bawah di bawah jalan ngeri oleh kebablasan nangis nangis kecantol di mana rumah warga itu enak mungkin enak maksudnya itu apa ya lumayan adem terus pemandangannya itu bagus teman-teman wih berambang daun berambang atau daun bawang ini tikuan es tikungannya panjang banget dulu waktu bikin video disini mau nabrak trak disitu teman-teman karena memang jalurnya kecil jadi mau gak mau itu saya harus ngalah ke badan jalan ini nah turun kesini teman-teman aku dulu traknya dari sana akan nanjak jadi agak lumayan takut ini disalip gak oleh saya mandek ya seperti itu teman-teman kalau lagi papasan dengan mobil jadi dipakai simpangan sama mobil ini jalurnya ngepres teman-teman karena badan jalannya juga apa ya udah udah kecil jadi udah mepet banget pulingi lurus rambut monte ke kiri nah di jalur sini itu ada wisata yang namanya rambut monte juga teman-teman bagus untuk apa wisatanya cuman sepi mulai padet ini dari atas ini dari pulingi mungkin mungkin videonya nanti bakalan saya akhiri sebelum pulingi teman-teman ya entah di deketnya kebun atau pulinginya yang jelas saya cuma membuat video buat teman-teman semua atau yang lagi nonton barangkali ada yang mau lewat sini biar tahu ya di akhir tahun 2023 ini jalannya seperti apa dusun wonorjo lurus kita belok kiri teman-teman nah seperti ini kan gak kelihatan teman-teman kalau kita gak tahu atau gak hafal terus gak pakai map bisa-bisa kita akan lurus ke mana tadi dusun itu tadi nah ini kita nyampe jembatan lagi teman-teman gak tahu ini jembatan apa namanya di bawahnya ternyata ditanemi padi sama jagung mungkin jalannya rusak ini ya cepat rusak ya mungkin loh gara-gara banyak truk kekuatan pasir ya jadi mau gak mau ya harus dikasih cor yang mungkin lebih tebel lagi teman-teman cor bertulang jadi cor bertulang itu yang dikasih tulangan besi cornya itu kalau di jalan pemukiman warga atau perkampungan itu cara aja udah cukup teman-teman ya gak pakai tulangan karena jarang ada trek-trek besar yang lewat ada banyak janur kuning melengkung dari tadi wih duren duren tadi yang beli dimana daerah daerah ngantang daerah pahit itu 45 ribu kecil teman-teman itu ada bendungan bagus mungkin pasirnya itu ambil di bawah sana teman-teman ya pasir-pasir belitar itu wih ini ada pohon geren ini sudah nyampe di kebun area kebun teh kalau gak salah nah iya teman-teman nanti kalau kita tinggal ke pelingi itu tinggal lurus saja teman-teman ini sudah nyampe di bantaran bantaran itu berarti kurang tahu ya ikut pelingi atau enggak ya kalau enggak salah ikut daerah sirakencong kalau gak salah teman-teman ya oke ini kita lanjut sedikit lagi nyampe sana biar gak penasaran terkait jalurnya teman-teman oke teman-teman ini saya sudah nyampe di Mbak Badan Mbak Badan Mbak Badan kalau di daerah saya Mbak Badan tulisannya ya Mbak Badan kalau di sini Mbak Badan dan sebentar lagi sudah kita sudah mau nyampe Alhamdulillah mohon maaf Mbak Jeng atau Bersin jadi video kali ini dari Ngantang menuju ke Mblitar alternatif Malang ke Mblitar lewat Ngantang saya akhiri sampai di sini dan semoga bermanfaat videonya dan tak lupa semoga buat teman-teman semua selalu diberi riski yang lancar kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita cari sarapan teman-teman gak tahu di mana nanti terima 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 kasih.